Biasanya nih, ada momen dimana kita belum bisa connect atau terhubung internet wifi teman karena suatu masalah, alias gak dikasih password. Sementara, temannya kita tuh udah dapet jatah dan bisa lancat nikmati internetnya. Tapi, kalau teman kita tadi baik, kita bisa loh terhubung tanpa diketahui pemiliknya. Yuk langsung ke caranya! Hitung-hitung, dapet wifi gratis kan ya? Oke, cara buat terhubung ke wifi punya orang lewat HP temen itu sebenernya gampang aja. Bahkan, bisa kelar dalam beberapa detik aja loh. Beberapa mungkin udah pada tau kali ya. Jadi, buat yang belum tau aja deh. Untuk ngehubunginnya ke HP kita juga, silahkan buka bila notifikasi HP temen kamu yang udah terhubung ke koneksi wifi. Kemudian, buka daftar sambungan wifi kayak biasa. Nah, di sebelah kanan itu ada satu icon atau fitur buat ngebagiinnya ke HP lain supaya ikutan nyamun juga. Silahkan diklik sekali aja. Dan verifikasiin aja sidik jadinya. Nah, bakal nongol kode QR yang bisa kita scan menggunakan HP kita. Caranya gampang banget. Fiturnya ada di pojok kanan atas nih yang buat ngekan QR. Sekarang, silahkan arahin kode QR HP temen tadi supaya bisa di-scanning kayak gini. Nah, yaudah. Koneksi wifi-nya udah kita dapet. Sekarang, kita udah nyamun ke wifi yang pemiliknya gak mau ngasih sambung kita. Mudah bet ya kan? Lagi pula, ini emang fitur bawaan OS Android HP sih. Yang gak punya, pasti HP lama. Singkat, padat, dan jelas. Jadi sekian aja. Jangan lupa subscribe buat trik-tips selain dari sini. Dan dadah! Sub indo by broth3rmax